Ustaz, saya seringkali tiba-tiba dalam menuntut ilmu agama, saya mendapat syubahat-syubahat dari syaiton dalam kepala saya, baik dalam perkara-perkara kecil sampai dengan bisikan-bisikan kekafiran yang meragukan agama ini. Pertanyaannya, apakah setiap muncul perasangka-perasangka atau pikiran-pikiran tersebut sudah tergolong dari pembatal keislaman? Kedua, apakah saya harus mengulang syahadat saya? Dan yang ketiga, mohon nasihatnya Ustaz, apa saja kiat-kiat dalam mengatasi hal-hal tersebut? Kiat-kiatnya diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadith Abu Huraira, riwayat Bukhari dan Muslim, Ya'ti syaitonu ila ahadikum Syaiton datang kepada salah seorang di antara kalian Fayaqulu, lalu syaiton berkata Wan khalaqassama, siapa yang menciptakan langit Syaiton ini berbicara kepada hamba Membisikkan ke hatinya Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menjawab Allah Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menjawab Allah Siapa yang menciptakan begini? Siapa yang menciptakan begitu? Terus ditanya Sampai akhirnya syaiton bertanya kepadanya Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Itu subhat syaiton Dilayani, dijawab Itu akan menjatuhkan dia ke dalam berbagai jurang kesesatan Dan dari musibah orang-orang filsafat Itu jawab, pertanyaan syaiton itu dijawab oleh mereka Itu ada jawabannya oleh orang-orang filsafat Dilayani Orang-orang filsafat ini gemar melayani syaiton Kalau nabi apa? Obat beliau Kata beliau Ida wajah dadalika Apabila dia menemukan hal itu Faliantahi Andanya dia berhenti Satu Iya Kalau dia dapat dari subhat seperti itu Tidak usah dia pusing Kadang masuk di benaknya Muncul di ininya Tidak usah dia pusing Dia cuek saja Berhenti Kemudian yang kedua Wal yakul amantubillah Thummal yasta'idbillah Kemudian yang kedua Dia berkata Audhu billahi minasyaitonirrajim Dia baca ta'awud dengan benar Perlindungan kepada Allah Dari syaiton yang terkutuk Anjing itu kalau menggonggong Terus kita layani anjingnya Wah kita bisa celaka Anjing menggonggong kita gonggongi juga Anjing menggigit kita gigit juga Itu mencelakakan kita Tapi kalau anjing itu menggonggong Mencelakai kita Mengganggu kita lewat Kita minta kepada pemiliknya Agar supaya anjingnya ini Disingkirkan Atau disimpan di tempat yang tidak mengganggu kita Tidak ada yang Seorang itu bisa selamat dari syaiton Kecuali kalau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia mohon kepada Allah Berlindung kepada Allah Maka Solusi yang kedua Dia berkata Audhu billahi minasyaitonirrajim Kemudian yang ketiga Dia berkata Wal yakul amantubillah Kemudian yang endanya Dia berkata Saya beriman kepada Allah Ya Kalimat saya beriman kepada Allah itu Dia ingat bahwa dia ini muslim Dia ingat syahadatnya Dia banyak berdikir kepada Allah Beristighfar Itu yang dia lakukan Tidak usah dia pikirkan Orang yang subhanallah tertimpa Oleh penyakit seperti ini Itu memang sangat mengganggu dalam kehidupannya Tapi coba Seorang itu fokus Di dalam belajar Dia fokus di dalam mengkaji Al-Quran Tafsir ayat-ayat Al-Quran Berguru kepada seorang guru Bukan baca sendiri Kemudian setelah itu Dia banyak berdikir Iya Dia ambil mushaf Dia baca Al-Quran Merenungi mananya Dia menangis Dia khusyuk Itu insyaallah akan menghilangkan Dalam waktu singkat akan hilang Hal-hal yang seperti itu Kadang pada jiwa itu Ada tempat-tempat kosong Gampang dimasuki Kekosongan ini kalau dibiarkan Nah disitulah syaitan bermain Tapi kalau seorang memenuhinya Dengan hal yang bermanfaat Pada hal yang dicintai oleh Allah Maka insyaallah Dia akan terjaga Sub indo by broth3rmax Kepada sumai Kepada sumai